Jumat malam 19 Mei 2023 bertempat di Pendopo Mudagraha, Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menggelar Garadinar Duta Wisata Kabupaten Madiun tahun 2023. Acara malam ini merupakan salah satu tahapan yang digelar di Sparpora dalam pemilihan Duta Wisata. Sedikitnya ada 10 pasang atau total 20 finalis, masing-masing 10 finalis perempuan dan 10 finalis laki-laki yang didominasi pelajar mahasiswa putra daerah Kabupaten Madiun bersaing memperebutkan gelar Duta Wisata dan Duta Batik Kabupaten Madiun 2023. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Bupati Madiun Ahmad Dawami didampingi sang istri Penta Lianawati serta sejumlah kepala OPD terkait. Perlu diketahui, pada seleksi tahap awal pemilihan Duta Wisata ada sekitar 100 peserta yang berpartisipasi dari kalangan pelajar, mahasiswa, juga umum. Dari 100 peserta tersebut, kemudian diseleksi dan menyisakan 20 finalis terbaik. Tes yang diberikan pun beragam, mulai tes administrasi, wawancara, pengetahuan umum, kebatikan, dan tentu saja adalah tes kepariwisataan. Duta Wisata sendiri memiliki peran sebagai pendukung aktif untuk pengembangan sekaligus promotor pariwisata khususnya di Kabupaten Madiun. Selain itu, mereka yang terpilih nantinya akan mengikuti seleksi tingkat provinsi untuk mendukung raga-ragi provinsi Jawa Timur serta mempromosikan batik lokal dalam ajang perlombaan batik di tingkat provinsi. Menurut Ahmad Dawami, Bupati Madiun, yang harus dimiliki sosok Duta Wisata adalah pengetahuan yang luas. Karena sejatinya Duta Wisata dan Duta Batik merupakan salah satu wadah pelajar untuk mengembangkan minat serta bakat mereka di bidang pariwisata. Saya melihatnya ada semangat di mereka, itu aja. Dan saya tadi saya sampaikan bahwa Duta Wisata ini, ini wahana untuk minat dan bakat mereka. Dan untuk keilmuan baru yang mungkin tidak dihasilkan di sekolah mereka. dan tempatan-tempatan yang nanti bisa dijadikan kodal oleh para peserta Duta Wisata ini untuk di hari-hari berikutnya. Itu yang lebih saya tekankan di situ. Makanya tadi Pak Gadis, Pak Pura saya sampaikan harus ada the rule of tourism ambasada. Jadi apa-apa poin ambasada. Bukan hanya sebagai tour guide, tapi juga itu menyangkut seluruh permasaan komplek tentang pariwisata mereka juga harus paham. Baik wisata alamnya, wisata kulinernya, ataupun wisata religi dan wisata budaya. Pemahaman-pemahaman terhadap perihal tersebut, mereka harus diperkuat. Otomatis dengan pengetahuan yang lebih, itu akan membuat, menginspirasi perilaku semuanya, termasuk pengetahuan dan pemahaman. Duta wisata itu sebenarnya, ini bagian dari sustainable tourism, keberlanjutan wisata. Jadi kita butuh kader-kader dari sisi pemerintah, kita butuh kader-kader yang sadar terhadap wisata, yang punya atensi terhadap wisata tersebut. Dan itu nantinya akan menjadi tiang wisata di berikutnya. Itu dari sisi pemerintah. Dari sisi para peserta kutang, saya berharap, saya berharap mereka akan menjadi, apa ya, interpreneur turisme. Yang dengan interpreneur turisme itu bisa mengangkat wisata yang sudah diberikan. Tetap semangat semuanya, jadikan ini momen belajar. Tahapan akhir dari pemilihan Duta Wisata Kabupaten Madiun adalah malam Grand Final, yang akan digelar pada 20 Mei 2023 malam di Pendopo Ronggo Jumeno, Caruban. Agni Saraswati, Noven Darianto, Madiun, Sakti TV.